Lagi wawancara katanya buat infal dirumahnya. Tuh kan, bohong lagi kan. Jadi latihan apa wawancara? Gak ngerti, pokoknya dia tadi aku lagi-lagi latihan. Tuh, tuh, tuh. Kalo udah bohong begini nih. Iya, keselamatan. Ya, ya, aku udah pacar aku ganteng. Emang Marsha sama Vio ini semakin... Neket, katanya. Mau nikah tadi. Tuh, aku senang dan kebahagiaan mereka. Iya, betul. Tuh, kita lihat yuk. Kebahagiaan Marsha dan Vio. Jadi sebetulnya pacarannya itu udah berapa lama sih? Tujuh bulan. Tujuh bulan. Rencananya sampai berapa lama? Oh gitu. Rencananya kapan menikahnya? Nah itu, sampai berapa lama pacarannya setelah itu menikah. Nah gak punya itu. Berapa lama dia dong yang dijawabkan, dia yang laki. Pokoknya kalo kita ini lagi jalanin. Sementara kita lagi growing. Jadi pokoknya kita belum bisa pastiin tanggalnya kapan. Bagaimana. Jadi sekarang pokoknya kita grow sama-sama dulu. Oke. Itu bener Fuji yang ngecomblangin kalian? Engga sih. Adalah orang ngecomblangin kita. Siapa sih yang ngecomblangin pengen tau deh. Ada, ada di gym juga di gym. Justru sahabatnya mantan istrinya Marshall. Sahabat dari Dewi. Oh sahabatnya Dewi. Dewi Persik. Mah. Salah. Salah tuh. Salah tuh. Salah tuh. Apapun. Ya. Itu gimana ceritanya sih? Emang ketemunya di gym? Ya gitu deh. Ketemunya di gym. Temunya di gym. Terus pas barbel jatuh gini. Teh 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 teh. Oh enggak. 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 Enggak ngajakin gue ngobrol. Udah bulan. Gue gak ajak ngobrol dia. Karena gue cuman ya ngeliat. Oh just ada satu cewe aja member baru. And then udah. Cuman liat-liat dari jauh. Enggak ada conversation. Enggak ada ngajak ngobrol. Ya udah. Gada terk gitu gimana gak. Lewat-lewat aja. Tapi udah suka belum? Udah suka. Lu jangan maksa gitu dong Fio. Sampai gitu tangin. Tapi udah suka belum? Si Fio nih kayaknya galak ya. Iya kayaknya tipe cewe-cewe galak ya. Enggak lagu tuh sabar. Sabar. Aku sabar kan men. Sabar gimana deh tadi. Terus. Lu suka belum? Dua bulan. Udah jadi member. Iya. Tapi belum ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba waktu itu dia di tempat gym itu. Dia latihan Muay Thai. Belah diri. Di situ baru gue berani ngobrol sama dia. Oke. Gue mau fix tendangannya dia. Kalau lu sendiri kan tau. Wih Marcel gitu. Tau dong. Image pertama lu lihat dia apa? Papalala. Kan gue nonton dia waktu kecil. Emang beda umurnya berapa tahun sih? 16 tahun. Iya. 16 tahun? 16 tahun. Itu pas dia jadi papalala lu masih SD. SD. Gue pulang sekolah gue nontonin dia. Aduh. Papalala tuh baik banget ya. Pas ketemu aslinya sama? Beda? Sama. Kebapaan family man. Sama. Sama. Kok orang liat ke gue kata gue keibuan. Hei. Ärgerin. Terima kasih.